Jadi, kalau yang male-nya tadi DUMBO-R, female-nya harus yang Hai, berjumpa lagi dengan saya Rebeto Sumsel Di video kali ini kita mencoba untuk membahas cara crossbred ya Agar teman-teman di rumah, bagi teman-teman pemula yang mau coba mencetak strand terbaru ya Nah, jadi kita ajarin nanti bagaimana cara menyilang antara indukan satu dengan indukan yang lainnya Agar mendapatkan variasi ikan yang terbaru lagi Nah, jadi bagi teman-teman untuk tetap stay terus sampai video ini selesai Jangan kemana-mana tetap di Arif Veta Sumsel Nah, jadi teman-teman ya, kita mencoba sharing lagi ya Balik lagi kita sharing tentang seputaran ikan cupang Nah, jadi bagi teman-teman nih yang baru memulai usaha ikan cupang Atau baru mau hobi ikan cupang Kita sharing tentang perihal crossing Crossbred ikan cupang untuk mendapatkan trend ikan terbaru ya Nah, jadi bagi teman-teman mungkin ada yang belum familiar ya dengan nama crossbred Crossbred itu teman-teman adalah satu silangan ya Dalam artian itu dari satu jenis disilang untuk mendapatkan jenis ikan terbaru Nah, jadi sebenarnya kalau untuk crossbred itu nggak sembarangan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman di rumah itu belum punya ilmunya Belum pernah pengalaman untuk crossbred otomatis nanti beli sekedar ya ikan sembarangan Nanti di crossbred dengan harapan mendapatkan ikan yang bagus Nggak gitu teman-teman ya untuk main ikan cupang trend ini Jadi teman-teman harus mendapatkan ilmunya dulu pengalaman dari teman-teman yang lain juga Termasuk itu adalah satu ilmu ya Nah, jadi untuk video kali ini kita coba sharing ya Untuk crossbred ini sendiri teman-teman Teman-teman juga harus tahu ya jenis ikan dan juga variasi warnanya ya Jadi kita ambil contoh apa ya Misal candy ya Candy yang yellow base atau Nemo yellow base Nah, jadi yellow base itu teman-teman Itu adalah persilangan antara emerald dengan koi yellow Nah, jadi dia itu sebenarnya untuk brand nama itu sudah jauh ya berbeda ya Tapi dengan genetik masih di darah koi Nah, jadi kenapa nggak disilang dengan ikan lain Karena kalau dengan ikan lain dia darahnya itu berbeda ya teman-teman Darah koi dengan darah pensi itu berbeda Jadi dengan catatan nanti banyak ikan yang bakal tidak sesuai dengan harapan Misalnya banyak keluarnya kilo atau base girl Tapi kebanyakan base girl ya teman-teman Nah, jadi kalau teman-teman mau crossbreed itu Yang pertama teman-teman harus tahu gen ya Dalam artian ya koi Darah koi itu yang kayak mana Dan darah pensi itu kayak mana Nanti di video-video seterusnya juga Mungkin ada akan kita bahas itu Dan juga bagaimana cara memilihnya ya sebenarnya Nah, jadi teman-teman itu dulu yang pertama harus di teman-teman ketahui ya Darah koi dan darah pensi itu berbeda Dan jadi kalau teman-teman mau mencari warna Teman-teman harus hafal dulu ya Hafal dengan variasi ikan Ada pensi, ada koi, ada marble, ada base girl Jadi banyak ya Jadi teman-teman harus menghafal itu dulu Jadi kategorinya itu harus tahu dulu Yang koi itu yang kayak mana Nah, jadi teman-teman juga bisa perhatikan ya Di foto sudah kita sediain Itu adalah foto Contoh-contoh dari jenis variasi koi Dan juga pensi Nah, jadi kalau untuk perbandingan warna koi itu Teman-teman dia lebih dominasi dengan warna-warna daging ya Dia itu warnanya itu keluar semua Dalam artian itu kalau yang pensi itu Dia lebih dominasi dengan warna-warna dragon Atau sisi putihnya itu masih tebal ya teman-teman ya Jadi itu masih dikategorikan dengan warna-warna pensi Nah, jadi teman-teman Kalau mau crossbreed juga Sebenarnya teman-teman harus selektif ya Harus selektif memilih indukan Seperti yang kita sudah jelasin tadi Harus teman-teman itu memilih indukan yang benar-benar satu Satu nasab istilahnya ya Satu nasab itu dalam artian itu ya koi Ya koi Fensi ya fensi Biar dalam artian nanti Larinya nggak terlalu jauh Nanti kasian teman-teman Nanti kebanyakan warna-warna base girlnya Nanti kasian Nanti crossbreednya nggak jadi Dan mengakibatkan membuang-buang waktu ya Dan tenaga Nah, jadi teman-teman kita mencoba Untuk video kali ini ya Kita kasih contoh crossbreed Dumbo Air Multicolor Nah, jadi teman-teman ya Untuk video kali ini kita coba Membahas Dumbu Air Multicolor Kenapa ikan itu yang kita bahas Karena teman-teman Untuk crossbreed itu Selain kita meng-crossing warna Juga bisa meng-crossing bentuk Nah, jadi bagi teman-teman yang di rumah Yang mungkin baru menemukan channel ini ya Untuk crossbreed itu sebenarnya Nggak cuma warna Jadi Untuk variasi-variasi lain juga Sudah Banyak di-breed ya Banyak di-crossing Dikawinkan silang Antara satu dengan yang lainnya Dengan contoh Giant Multicolor Halfmond Giant Multicolor Citic Rontel Multicolor Dan juga sekarang yang lagi tren ya kan Adalah Dumbo Air Multicolor Nah, jadi Kita kasih contoh itu aja ya Sebenarnya untuk crossing bentuk itu Semua bisa ya Dalam artian nanti Harus ada targetnya dulu Jangan nanti Teman-teman itu Sembarang beli Beli Yang Nggak ngerti Arah tujuan Untuk crossbreed-nya itu Dalam artian nanti Sembarang-sebarangan Jangan Nanti Kasian teman-temannya Nah, jadi teman-teman harus mencari Indukan Yang pertama itu adalah Satu pasang Dumbo Air Multicolor Nah, sebenarnya kalau untuk Nge-breeding Crossing-an itu teman-teman Ada dua teknik lagi nanti Nah, jadi untuk Crossbreed bentuk ini juga teman-temannya Ada dua cara Yang pertama Itu adalah Disilang dulu ya Antara Koi dan juga Dumbo Air Bebas, mau yang mana Disilangnya nanti Misal gini Kalau jantannya tadi Dumbo Air Female-nya berarti Multicolor Plakat ya Boleh yang Half Moon Boleh juga yang Yang Plakat Nah, jadi Kalau yang male-nya tadi Dumbo Air Female-nya harus Yang Multicolor Begitu pun sebaliknya Misal Yang female-nya tadi Dumbo Air Yang jantannya Multicolor Nah, jadi teman-teman harus Mencari dua pair dulu ya Antara Female atau male Yang Multicolor Dan juga yang Dumbo Air ya Nah, jadi teman-teman itu Harus Meng-Crossbreed-nya dulu Disilang Jangan Dumbo Air Sama Dumbo Air Yang Multi sama Multi Jadi, nggak Nge-Cross namanya Jadi, teman-teman harus Di-Cross dulu Antara dua pasang ini tadi Dengan Crossing-an yang berbeda ya Nah, jadi teman-teman bisa nanti Mendapatkan Beberapa ya Sebenarnya Untuk Crossbreed itu Satu kali itu bisa dapet Tapi hasilnya kurang maksimal Karena Genetiknya belum kuat Dan juga Warna atau telinganya Mungkin nanti Belum terlalu lebar ya Jadi, teman-teman bisa Breed ulang lagi Antara Anakan Dan indukan Yang Dumbu Air ya Sudah langsung Diambil Dumbu Air-nya Anakan Dumbu Air Tadi kan Pasti otomatis Akan mendapatkan Yang Telinga besar Dan indikasi warna Mulai pecah Nah, itu nanti akan Dibread lagi kepada Indukan Indukan awal Indukan awal Itulah yang Dinamakan F1, teman-teman Nah, jadi Bagi teman-teman Yang Belum familiar F1 F2 F3 F4 Itu Gimana sih F1 F2 F3 Sampai 4 Itu teman-teman Adalah Satu pasang Indukan Nanti keluar Anakannya Yang anakan Nanti Dikawinkan lagi Dengan Indukan awal Ambil Yang Dumbu Air-nya ya Jangan yang Multicolor-nya lagi Ambil langsung Yang Dumbu Air-nya lagi Agar masuk Warnanya nanti Nah, jadi Teman-teman Itu dilakukan Sampai Keturunan Yang keempat Dalam artian apa? Si Indukan tadi Itu diusahakan Kawin muda Kawin muda Untuk mendapatkan Anakan-anakan Dan juga Nanti dia Kawinnya lagi Sampai keturunan Yang keempat Dalam artian Gimana? Jadi si jantan ini Tadi Atau Indukan awal Tadi Itu mengawini Si Cicitnya Karena ada Anak Anaknya dikawinkan Itu mendapatkan F1 Mendapatkan Anak lagi Cucungnya 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 dikawinin Lagi Sama Cikakek Nah, jadi Seperti itu lah Teman-teman Ilustrasinya Jadi Sampai keturunan Keempat Jadi Diusahakan Indukan mencari Yang Tidak terlalu besar Tapi udah siap Dikawinkan Agar Mendapatkan Sampai Dia sampai Keturunan Ke F4 Tadi Untuk Mendapatkan Genetik Yang kuat Nah, jadi Itu sebenarnya Salah satu Trick Untuk Crossbreed Nah, jadi Ada gak Cara lain Untuk Crossbreed Agar Lebih Maksimal Kalau saya Sendiri Teman-temannya Pribadi Sharing Aja nih Untuk Crossbreed Itu Saya lebih Menyukain Menggunakan Banyak Indukan Dalam artian apa? Saya itu Agak Kurang Suka Dengan Inbreeding Karena Untuk Menghasilkan Warna Dan form Yang bagus Itu Agak Sulit Memang Ya Karena Untuk Kawin Satu Darah Itu Banyak Resikonya Nanti Kita Jelasin Juga Di video Setelah Ini Mungkin Untuk Penjelasan Inbreeding Apa Kegunaannya Dan Minus-minus Itu Apa Aja Untuk Inbreeding Itu Jadi Untuk Yang Di Dumbu Air Ini Kita Balik Lagi Jadi Gimana Untuk Mendapatkan Variasi Yang Terbaru Ini Dumbu Air Jadi Teman-teman Kalau Bisa Siapin Lebih Dari Dua Indukan Dari Dua Pasang Indukan Bisa Tiga Bisa Empat Pasang Jadi Teman-teman Bisa Nge Breeding Itu Saling Disilang Kayak Tadi Yang Jantan Dumbu Yang Female Tadi Multicolor Atau Sebaliknya Jadi Sebanyak Tiga Atau Empat Pasang Tadi Teman-teman Breed Secara Serempak Untuk Menghasilkan Anakan Anakan Nah Nanti Teman-teman Bisa Men Sortir Anakan Yang Sudah Mulai Mengindikasikan Warna Dan Telinga Dumbu Air Untuk Disilangkan Dengan Genetik Yang Lainnya Dalam Artian Itu Sudah Tidak Satu Darah Lagi Teman-teman Jadi Misal Di Tepat A Misal Kita Ambil A Satu Pasang B Sampai D Jadi Teman-teman Bisa Men Sortir Di Lubukan Ini Untuk Mendapatkan Dumbu Air Yang Sudah Mulai Pecah Di Warnanya Dan Besar Di Telinganya Jadi Teman-teman Bisa Langsung Cross Breed Lagi Untuk Mendapatkan Genetik Yang Lumayan Karena Untuk Main Cross Breed Itu Memang Waktunya Tidak Sebentar Tapi Dengan Banyaknya Indukan Kita Bisa Men Sortir Ikan Lebih Banyak Dan Lebih Baik Lagi Tentunya Kalau Dipakai F1 F2 Itu Memang Lebih Kuat Genetik Tapi Waktunya Lebih Agak Panjang Karena Untuk Satu Kali Panen Aja Butuh Tiga Atau Empat Bulan Baru Dikawinkan Lagi Tunggu Lagi Tiga Empat Bulan Baru Kawinkan Lagi Tapi Kalau Satu Kali Di Breeding Berame Rame Itu Bisa Teman Teman Tinggal Mencari Variasi Warna Dan Juga Telinga Jumbo Jadi Itu Teman Temannya Beberapa Cara Cross Breed Untuk Mencari Warna Atau Juga Mencari Bentuk Bentuk Itu Dalam Artian Bisa Jadi Halmon Bisa Jadi Jumbo Air Bisa Jadi Double Tail Bisa Jadi Giant Dan Semisalnya Teman Teman Jadi Untuk Teman Teman Di Himbau Sebenarnya Kalau Cross Breed Itu Beberapa Pasang Memang Karena Untuk Cross Breed Itu Kalau Ada Pilihan Lebih Baik Dalam Artian Apa Kalau Ada Anakan Anakan Di Box A B Atau C Bisa Nanti Teman Kolaborasikan Anakan Dengan Anakan Atau Anakan A Dikolaborasikan Dengan Indukan B Jadi Gitu Teman Temannya Jadi Untuk Cross Breed Itu Diusahakan Lebih Dari Satu Atau Dua Pasang Agar Teman Teman Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Teman Teman Jadi Kalau Untuk Inbreeding Nanti Kita Jelasin Kenapa Tidak Tidak Direkomendasikan Terlalu Signifikan Karena Memang Ada Minus Minus Teman Teman Nanti Di Video Seterusnya Untuk Tetap Stay Terus Jadi Teman Teman Beberapa Hal Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Sebelum Cross Breed Yang Pasti Ilmu Tentang Pengetahuan Keputaran Ikan Cupang Baik Itu Jenis Jenis Atau Warna Nah Jadi Selain Ilmu Juga Teman Teman Harus Siapin Waktunya Mentalnya Karena Dengan Cross Breed Ini Teman Teman Banyak Yang Gagal Di Separuh Jalan Karena Beranggapan Capek Banget Untuk Cross Breed Itu Makanya Harga Ikan Yang Trend Itu Tidak Murah Dikarenakan Waktu Dan Usaha Yang Keras Teman Teman Jadi Yang Singkat Ini Semoga Bermanfaat Lagi Bagi Teman Teman Jika Kalian Suka Silahkan Klik Like Berikan Komentar Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Aktif Juga Tombol Notifikasi Agar Teman Tidak Ketinggalan Video Edukasi Lainnya Salam Cupang Indonesia Hayuk Klik га Tidak 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 Klik Tidak 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 Sela Tidak Tidak